FOOTBALL UNIVERSE Sejak berdiri di tahun 1900, Lazio adalah klub yang kemudian berkembang menjadi klub besar di Liga Italia. Mereka pun adalah penghuni tetap seri A, meskipun beberapa kali sempat terpleset ke seri B. Tercatat Lazio telah dua kali meraih Scudetto dan bersaing ketat dengan Aes Roma. Untuk menjadi yang terbaik di ibu kota Italia. Selama perjalanan panjang ini, ada banyak pemain yang berkontribusi untuk kejayaan Lazio. Dari sekian banyak pemain tersebut, terdapat 11 nama yang bisa dikatakan best of the best di masing-masing posisi. Jika saja 11 nama tersebut bermain dalam satu tim, maka dapat dipastikan Lazio akan semakin berjaya. Tetapi 11 nama berikut memang datang dari waktu yang berbeda. Meskipun demikian, mereka akan selalu dikenang fans Lazio sebagai legenda klub. Keeper Luca Marcegiani Bukanlah hal yang sulit ketika ditanyakan, siapa keeper terbaik Lazio yang pernah ada. Pilihan kami jatuh kepada Luca Marcegiani, karena dia adalah keeper elit Lazio di era 90-an. Selama 10 tahun pengabdiannya, dia telah mempersembahkan 1 gelar Scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Super Coppa, serta masing-masing 1 gelar Winners Cup dan UEFA Super Cup. Dia adalah keeper dengan tubuh tegap dan jangkauan lompatan yang cukup jauh. Gerakan refleks dan penempatan posisinya selalu menyulitkan striker-striker lawan. Skill terbaiknya adalah dalam menghalau penalti. Sepanjang karirnya, dia berhasil menggagalkan 18 kali penalti. Dia pun menjadi keeper keempat di Serie A sampai saat ini dengan nilai tertinggi dalam menghalau penalti. Meskipun hanya 9 kali bermain untuk tim nasional Italia, tetapi Marcegiani tetaplah salah satu yang terbaik. Centerback Alessandro Nesta Back yang satu ini tak usah diragukan lagi kemampuannya. Dan bahkan dia menjadi rebutan antara fans Lazio dan Aceh Milan sebagai legenda mereka. Fans Lazio menganggap Nesta lebih dekat dengan Lazio karena dia lahir di kota Roma dan memulai karirnya bersama tim muda Lazio. Namanya kemudian semakin harum di Stadio Olimpico setelah 9 tahun pengabdiannya. Akhirnya berhasil mengantarkan Lazio meraih Scudetto di tahun 2000. Tetapi klaim juga datang dari fans Aceh Milan. Karena di San Siro, Nesta adalah dinding kokoh di pertahanan mereka. Dua piala champions yang dipersembahkannya membuktikan bahwa Nesta adalah salah satu back terbaik Italia sepanjang masa. Centerback Giuseppe Wilson Pemain ini terlahir dengan nama Joseph Wilson tetapi nama Italianya adalah Giuseppe Wilson dan fans Lazio memanggilnya dengan sebutan Pino Wilson. Hal ini dikarenakan Pino adalah keturunan Italia Inggris yang lahir di Inggris tetapi dibesarkan di Italia. Dia adalah pemain bertahan yang sangat lengkap karena memiliki tubuh tinggi tegap seperti tentara, stamina tangguh, serta mampu berlari cepat dan melompat tinggi. Striker-striker lawan selalu kesulitan lepas dari hadangannya dan tekel-tekelnya juga sangat akurat. Selain itu, Pino juga sangat baik dalam penguasaan bola. Mampu melakukan penetrasi di ruang sempit, serta memiliki akurasi umpan yang sangat baik. Dia adalah pemimpin di lapangan yang mampu mengarahkan teman-temannya bermain sesuai strategi pelatih. Tim Lazio musim 73-74 merasakan kontribusi besarnya karena mereka mampu di bawahnya meraih skudeto pertama dalam sejarah Lazio. Fullback kiri Giuseppe Favali Dia adalah salah satu back kiri terbaik di seri A selain Paolo Maldini di era 90-an. AC Milan bahkan merekrutnya untuk melapisi Maldini di akhir karirnya. Hal ini karena Favali memiliki semua kemampuan yang wajib dimiliki seorang fullback. Mulai dari penguasaan teknik yang luar biasa, stamina yang prima sepanjang permainan, kecepatan di atas rata-rata, kekuatan fisik yang kokoh, penetrasi cepat, umpan silang akurat, sampai pemahaman taktik yang brilian. Tak heran jika hampir semua tim yang diperkuatnya dapat dibawanya meraih skudeto. Untuk tim nasional Italia, dia pernah tampil sebanyak 8 kali. Fullback kanan Paolo Negro 12 tahun mengabdi untuk Lazio membuatnya selalu ada di hati fans. Dia adalah tipikal back tangguh yang sangat disiplin, kuat dalam permainan fisik, serta yang selalu terkenang dari Paolo Negro adalah tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Dia memainkan total 264 laga untuk Lazio, serta mampu mencetak 19 gol. Fullback ini juga adalah salah satu fullback klasik Italia, yang sangat memahami taktik permainan dan sangat bersih ketika melakukan tackle. Salah satu pilar yang membuat pertahanan Lazio 1999-2000 kokoh adalah orang ini. Sebanyak 8 kali dia bermain di tim nasional Italia. Meski bukan pasukan inti, tetapi kemampuan Paolo Negro mendapat pengakuan dari semua fans seri A era 90-an. Defensive midfielder Almarhum Sinisa Mihailovic Di usia 53 tahun, Mihailovic menghembuskan nafas terakhirnya. Hari itu adalah hari berkabung bagi fans Lazio. Di depan rumah sakitnya di kota Roma, fans Lazio kemudian datang dan menyatakan bela Sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka sangat mencintai Mihailovic karena pemain ini pernah membawa Lazio mencapai puncak kejayaan di Italia dan Eropa. Dia dikenal sebagai salah satu spesialis bola-bola mati dan masuk dalam pencetak gol terbanyak seri A lewat tendangan bebas. Dia dapat bermain di posisi back ataupun gelandang bertahan dengan sama baiknya. Umpan-umpan jarak jauhnya adalah salah satu yang paling akurat. Cara bermain Mihailovic sangat khas Eropa Timur yaitu keras dan taktis. Defensive midfielder Pavel Nedved Fans Juventus boleh saja mengklaim bahwa Pavel Nedved adalah legenda mereka. Tetapi yang perlu diingat adalah Nedved datang ke seri A Liga Italia karena Lazio. Tahun 1996 Nedved keluar dari negaranya Republik Ceko untuk bermain di Italia bersama Lazio. Dan dari sinilah dia berhasil menorehkan sejarah-sejarah manis kemudian. Dia adalah gelandang pekerja keras dengan pemahaman taktik yang sangat baik. Umpan pendek ataupun umpan panjangnya sangat akurat. Penetrasinya selalu di waktu yang tepat serta yang istimewa darinya adalah tembakan dari luar kotak penalti. Gelar Ballon d'Or yang diraihnya adalah penggambaran bahwa Nedved adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ada di dunia. Attacking midfielder Juan Sebastian Ferron Gelandang serang kreatif Argentina ini adalah salah satu yang terbaik di seri A dan dunia waktu itu. Sentuhan bolanya sangat magis. Dia mampu memperdaya lawan-lawannya dengan sangat elegan. Visi bermainnya di atas rata-rata dan sejujurnya dia adalah nyawa utama Lazio ketika berhasil meraih Scudetto di tahun 2000. Permainan Lazio menjadi sangat menarik untuk disaksikan dan gol-gol yang tercipta hampir semuanya adalah campur tangan Ferron. Forward Giorgio Cinaglia Cinaglia adalah striker dari tim liar Lazio di tahun 70-an. Dia seorang penyerang dengan temperamen yang gampang meledak-ledak tetapi dia sangat unggul di bola-bola udara. Ukuran fisik dan kecepatan yang menunjang membuatnya mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Karismatik emosional dan flamboyan dia memadukan kekerasan dengan banyak keterampilan. Dia adalah titik fokus dari tim Lazio era 70-an yang mampu menjadi top score serta mengantarkan Lazio Rai Scudetto untuk pertama kalinya di musim 73-74. Terlepas dari kepergiannya yang kontroversial dari Lazio Cinaglia adalah pemain yang akan selalu dikenang fans Lazio sebagai legenda mereka. Forward Giuseppe Signori Salah satu striker tersubur di Serie A ini memang layak dinyatakan sebagai legenda Lazio. sewaktu berseragam Lazio dia mampu menjadi top score seri A sebanyak 3 kali. Rasio golnya pun terbilang sangat fantastis ketika membela Lazio yaitu 107 gol dari 152 pertandingan atau 1,42 poin. Walaupun Lazio memiliki banyak nama-nama striker beken seperti Hernan Crespo Marcelo Salas Miroslav Klose ataupun Fieri tetapi dari segi ketajaman insting mencetak gol Signori tetaplah di atas mereka. Dia adalah salah satu legenda Lazio dan juga tim nasional Italia. Forward Ciro Immobile Kalau nama yang satu ini sudah berada di lubuk hati terdalam fans Lazio. Bagi mereka Lazio saat ini adalah Immobile dan Immobile adalah Lazio. Dia adalah kapten tercinta sekaligus pemain yang merupakan pencetak gol terbanyak sampai saat ini yaitu dengan 164 gol dan masih akan bertambah. Selama 7 tahun membela Lazio dia mampu mencetak minim 10 gol di tiap musimnya dan hal ini membuktikan bahwa Immobile adalah striker yang sangat haus gol. Meskipun usianya kini telah menginjak 33 tahun tetapi Immobile masih tetap bersemangat tampil membela Lazio dan belum tahu sampai kapan dia akan berseragam biru muda. Demikian 11 pemain terbaik Lazio pilihan kami. Jika teman-teman punya nama-nama idola di tim Lazio lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Forza Lazio selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati